Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk, kalau meyakini dengan pasti, akul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, silakan, kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati saja. Karena kita tidak menganggap ini, ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah, dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan, kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahala. Kata nabi, kepada Fatima, ya, radiyallahu, nah, beliau dipesan oleh nabi, ya, Fatima, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Jadi, nah, ahli sudah, wasiat tuh, jangan sampai, kamu ini kan pewaris, secara, ya, keturunan kamu hidup dalam lingkungan, ya, Hasan Hussein ini pewaris nabi. Iya, 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 kan. Jangan sampai orang lain mendahului kamu, menurut Al-Quran. Begitu juga Imam Ja'far Saddiq, beliau mengatakan, jadilah kalian itu perhiasan buat kami, jangan menjadi sumber celahan buat kami. Iya, 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 iya. Kalau memang kalian itu adalah anak keturunan dari nabi, jaga kehormatan nabi. Iya, 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 iya. Jaga kehormatan nabi. Tapi kan, itu potensial, nih. Iya, iya. Semua keturunan nabi Yaakub, ada anaknya saja 12 orang, 10 endawir. Iya, 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 iya. Iya kan, tapi kan, kita melihat yang baik itu Yusuf sama Benyamin. Iya, 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 iya. Yusuf di, apalagi, dikerjain oleh 10 suaranya. Iya, 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 betul. Dan, tapi kita kan juga melihat bahwa, ya, seseorang yang jatuh dalam kesalahan saat ini kan, belum tentu dia tidak bertobat nanti. Iya, iya, iya. Jadi, jangan juga melihat ada seseorang yang jatuh dalam kesalahan, kemudian kita anggap, wah ini orang sudah jadi penjahat seumur hidup. Enggak bisa. Kedua, apalagi kita generalisir, semua keluarganya sama jahat. Oke, baik. Itu kan bahaya itu. Sebenarnya, sebenarnya. Baik, Habib, Agus Abu Bakar Arsal Al-Absi, ini memang hasil tes YDNA, haplogroupnya adalah GM201. Artinya, Habib ini legowo ya, walaupun orang... Saya tidak masalah itu. Tidak masalah ya. Saya tidak pernah masalah, karena saya dari awal sudah bilang ini kan sesuatu yang masih berkembang dan tidak bisa. Kalau saya bilang, saya kan ini asal-usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya, saya bilang kalau Anda hakul yakin, ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah lian. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup. Karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul, betul ya. 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai bukti. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya yang berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya. Tidak ada orang lain, dia tidak bisa. Iya, iya, iya. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Nah, ketika seseorang menuduh keturunan orang lain, rungkat. Dan kemudian mengatakan bahwa, wah ini bohong berarti. Berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, ya sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini. Sebenarnya saya bilang, dasarnya saya bilang seperti itu. Bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini, ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti. Dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hak kul yakin. Ya kan, Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin sembilan, silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati saja. Bagi saya. Biarkan, kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, satu tahun. Kita bisa, silakan. Karena kita tidak menganggap ini, ini kan masalah kehormatan juga. Karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah, dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan, kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahala. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqumir Rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Ya, seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga rame ini tentang nasab Bang Roma. Karena dia mengatakan hakul yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum Kamalul yakin. Dia tidak berani bilang Kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada Kamalul yakin. Iya, iya. Jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini? Nah, saya melihat terlalu tergesa-gesa juga. Masalah yang seperti ini, sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam. Kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai. Iya, iya. Apalagi ini menjadi sumber fitnah. Iya, iya. Ini akan menjadi masalah nanti. Dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan. Karena kasus ini hanya di Indonesia yang muncul seperti ini. Iya, iya. Saya tidak melihat di negara lain. Karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia. Iya. Indonesia ini termasuk. Tapi sebenarnya lebih. Kalau prosentase terbesar itu di Iran. Oh, pastilah karena dekat ya. Karena masalahnya di sini. Geografisnya di situ. Kita ini kelemahan, kita punya pencatatan. Dan kita tidak mau mencatat keturunan dari perempuan. Sebenarnya keturunan dari perempuan itu tetap adalah zuriah. Tapi memang tidak boleh memakai gelar seyid. Iya, iya. Hanya kan ini harus di-clearkan dulu. Kalau namanya seyid itu harus secara konsisten itu keturunan garis keturunannya dari laki-laki semua. Jadi dia mau warisi Y, DNA-nya dengan jelas. Iya, iya, iya. Sekarang kalau kita lihat misalnya Roma di galeri seyid. Bahkan wali Allah misalnya. Ya, kalau wali Allahnya Allah yang tahu. Layak riful wali illa lu wali. Tidak ada yang tahu wali. Walilah tanda kutip lah. Iya, tanda kutip. Tapi yang jelas yang namanya keturunan itu. Kalau kita bicara konsisten dengan DNA-nya. Y, DNA. Kalau lihat silsilah yang disebarkan di media itu kan beliau punya silsilah itu perempuan banyak. Binti, binti, binti. Jadi DNA-nya tidak konsisten. Tidak mungkin. Dalam beberapa hal pernah podcast bahwa dia mau dibalawikan. Iya, iya kan tapi kenyataannya itu kan tidak terbukti. Nah, itu kalau ngomongan orang tidak bisa dipegang. Yang namanya sekarang kita bicara juga misalnya di Ponegoro. Wah, di Baalawikan. Kan tanya saja ada tidak silsilahnya. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada silsilah resmi, ya tidak bisa kita bilang Baalawi. Karena kan orang nyebarin, wah Habib ini mengbaalawikan para pahlawan misalnya. Kenyataannya kan tidak ada silsilah, tidak ada sertifikat dari Rabita. Bagaimana kemudian menuduh bahwa Baalawi membaalawikan para pahlawan ini. Tidak, tidak ada. Kita saja, anak saya saja ketika minta surat kepada Rabita, wah itu prosesnya panjang. Walaupun jelas itu anak saya tetap saja harus melewati proses pembuktian. Tetap harus ada saksi dan lain-lain untuk supaya bisa keluar. Karena di situ berat memang. Hanya memangnya, tadi saya katakan, kalau yang namanya zuriyah di Indonesia ini saya kira lebih dari 50% sudah zuriyah nabi juga. Sama dengan di Iran. Karena kawin-mawin itu sudah zaman. Jadi setiap orang yang kawin dengan mau itu Said maupun Sharifah, tetap dia adalah cucu nabi. Anda kalau kawin dengan Sharifah, misalnya anak Anda tetap cucu nabi. Anda tetap menantu nabi. Iya, sayangnya memang ada sebagian bahwa Sharifah itu tidak boleh nikah dengan selain Said. Itu kan tergantung masing-masing saja. Saya saja misalnya, adik saya ada yang mengelamar Sharifah berapa orang, tidak diterima-terima. Padahal Said juga. Melamar Sharifah tidak bisa. Tergantung orang, ialah. Baik, pemirsa pada Suat TV bahwa Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Hamsi, Haplogroup yang sudah resmi keluar. Hasil tesnya adalah GM201. Dan beliau legowo ya, bibyah. Legowo ya, legowo. Terima kasih telah menonton!